Jalan Provinsi yang terletak di desa Gelamsei, Serimah, Serdang, Bedagai menghubungkan Kabupaten Serdang, Bedagai dengan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sepanjang 12 km kondisinya rusak parah dan sangat memprihatinkan. Jalan penuh lubang dengan kedalaman 30 hingga 50 cm dan tergenang air saat musim hujan sering mengakibatkan pengendara terjatuh. Jalan yang berlubang dan membahayakan khususnya di malam hari, tidak hanya itu jalan berlubang juga menyebabkan kerusakan kendaraan yang kerap melintas di jalan ini. Kerusakan ini sudah lama dikeluhkan masyarakat, namun hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Serdang, Bedagai. Desa Gelamsei, Serimah sangat tidak layak pakai. Bahasa kita sudah sangat layak pakai atau hancur lebur. Jadi kami, warga desa Gelamsei, Serimah mengharapkan perhatian sama pemerintah yang sebesar-besarnya. Mohonlah jalan kami ini diperhatikan, karena dari jalan inilah akses ekonomi kami bisa hidup, pendapatan daerah kami bisa hidup. Jadi sekali lagi saya mohonkan kepada pemerintah daerah, ataupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena pemerintah Provinsi Sumatera sudah mengklaim ini adalah jalan Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya mengharapkan bisa terrealisasilah harapan kami warga desa Gelamsei. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Jo Ambarita, melaporkan. Terima kasih telah menonton!